Shalom Dan lagi aku berkata kepadamu Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta Apapun juga permintaan mereka itu akan dikaburkan oleh Bapakku di surga Sebab dimana ada dua atau tiga orang berkumpul Dalam namaku disitu aku ada di tengah-tengah mereka Baik, Shalom Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Terlebih dahulu kita haruslah memahami arti dari keluarga itu sendiri Keluarga Kristen merupakan keluarga persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak Yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Secara pribadi serta meneladani hidup dan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari Baik, Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Saya mengambil beberapa poin yaitu 5 poin untuk kita sama-sama merenungkan pada saat ini Saya mengambil beberapa poin penting dalam merenungan pada saat ini Poin pertama, adanya peran pasangan suami istri dalam keluarga Yaitu peran suami sebagai kepala atau pemimpin di dalam sebuah keluarga Peran suami yang dapat kita ketahui yaitu Suami memiliki tanggung jawab untuk selalu memberikan perlindungan bagi istri maupun keluarga Sedangkan peran istri dalam sebuah keluarga yaitu istri sebagai penolong Yang artinya digambarkan sebagai sosok roh kudus yang dianungrahkan sebagai suatu penolong Poin yang kedua, adanya kesatuan hati di antara pasangan suami istri Di sini kita harus mengetahui bahwa suami dan istri dapat bersatu Karena hati mereka saling memikat antara masing-masing individu Sehingga dapat menjaga hati mereka Serta sehingga tidak menimbulkan suatu perceraian Tuhan Yesus mengatakan kembali bahwa suami istri adalah satu daging Dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia Khususnya oleh pasangan suami istri Poin ketiga, suami istri yang dapat membangun sebuah mesbah dalam keluarga Kita harus tahu bahwa suami istri harus dapat menciptakan sebuah mesbah di antara keluarga Baik untuk anak-anak, suami ataupun istri Sehingga mendapat menciptakan keluarga yang sejahtera dan suka cinta Poin yang keempat, adanya kasih di antara pasangan suami istri Dan di antara orang tua terhadapan anak Yaitu kasih di antara suami, istri, dan anak-anak Mencakup komitmen, perhatian, perlindungan, pemeliharaan, pertanggung jawaban, dan kesetiaan Tidak hanya dilakukan oleh suami atau istri Melainkan dilakukan oleh anak-anak Kasih itu harus diungkapkan dalam perbuatan nyata dan saling berkomunikasi dan berelasi Kita harus tahu bahwa orang tua harus saling berkomunikasi dan membangun relasi dengan anak-anak Sebaliknya anak-anak pun juga begitu Poin yang kelima, orang tua harus mampu memberikan keteladanan terhadap anak-anak Baik dalam segi perkataan, sikap, penampilan, dan perbuatan Artinya, setiap perbuatan yang ditujukan orang tua harus memberikan teladan kepada anak-anak Walaupun sikap yang contohnya seperti sikap orang tua yang tidak baik atau tidak berkenan di hadapan Tuhan Anak-anak bisa melihat dan mencontohi itu dan itu adalah perbuatan yang salah Sehingga daripada itu, orang tua harus mampu memberikan keteladanan yang baik dan benar Sehingga anak-anak dapat mengikuti dan mencontohi kedua orang tua tersebut Sehingga anak-anak bisa menerima perbuatan baik yang diterapkan oleh orang tua Baik Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Saya memberikan pesan kepada Bapak Mama dalam keluarga Dalam hidup berkeluarga Kristen, semuanya harus didasarkan dengan keterbukaan Dan kejujuran dari pasangan masing-masing baik Suami istri ataupun anak-anak Agar mencapai tujuan bersama dengan tujuan Tuhan Maka kesatuan yang sejati dalam hubungan suami istri Menjadi sempurna dengan adanya peran suami sebagai pemimpin dan istri sebagai penolong Sehingga jika istri dan suami bersatu Maka adanya kerukunan dalam hidup berkeluarga Dan orang tua yang dapat menjadi teladan bagi anak-anak Sehingga dalam keluarga bisa menciptakan mesbah persekutuan kasih Yang selalu mendatangkan damai sejahtera dan sukacita Baik Bapak Mama mungkin ini sedikit firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita semua Maka dari itu saya mengaminkan firman Tuhan kita pada saat ini Dan shalom Tuhan Yesus memberkati 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 Dan shalom Tuhan Yesus memberkati